Tahun 1950-an, musik rock mulai masuk ke Indonesia saat popularitas Elvis Presley mulai menanjak. Kemudian di tahun 1967, musik rock di Indonesia mulai mengalami masa kemasan dengan hadirnya band The Rollies yang mengusung aliran musik jazz rock. Iya, industri musik di Indonesia memang terus berkembang pesat dari waktu ke waktu. Salah satu hal paling mencolok adalah karakteristik musik dari band-band yang digandrungi. Band-band Indonesia lahir dengan aneka jenis musik khas yang mengantarkan vibes tertentu kepada penggemarnya. Oke, berikut ini saya akan merangkum band-band rock Indonesia yang paling berpengaruh terhadap skena musik rock itu sendiri dan menginfluence generasi-generasi setelahnya. Nama-nama seperti slang, boomerang, dan god bless mungkin saya tak masukkan dalam daftar ini karena sudah pernah menjadi pembahasan tersendiri sebelumnya. Oke, disusun secara acak, langsung saja kita gas kan. Yang pertama ada The Tillman Brothers. Nah, kalau band yang satu ini bisa jadi band yang jadol abis, tapi tetap keren bahkan melegenda sampai sekarang. Pasalnya mereka punya aliran rock sendiri, atau mungkin bisa juga dibilang menciptakan aliran musik sendiri. Soalnya The Tillman Brothers disebut-sebut sebagai band tertua asal Indonesia. Mereka merupakan sekumpulan saudara-saudara dari keturunan Herman Tillman asal Kupang dan Flora Lauren Hes. Uniknya, mereka memulai rekaman dan berkarir di Belanda, tepatnya ketika keluarga Tillman pada tahun 1957 hijrah dan menetap di Breda, Belanda. Nama The Tillman Brothers lebih dikenal di Eropa, terutama Belanda. Bule-bule Belanda bisa menyebut musik mereka indo-rock, sebagai perpaduan antara musik Indonesia dan Barat, dan memiliki akar di Keroncong. The Tillman Brothers merupakan band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada tahun 1950-an. Mereka adalah salah satu perintis rock'n'roll di Belanda. Band ini cukup terkenal di Eropa, jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones. Berikutnya ada Kus Plus atau Kus Bersaudara. Sejujurnya, akan sangat banyak jika kontribusi band ini untuk industri musik rock Indonesia harus dipaparkan. Bahkan mungkin mereka sudah selayaknya disejajarkan dengan para legenda musik dunia lainnya. Pengorbanan mereka nggak main-main. Mereka pernah masuk penjara, karena dianggap menyebarkan musik barat yang di era Ordo Lama sempat dilarang. Band ini sendiri berawal sejak tahun 1969, lebih tepatnya lagi sebagai kelanjutan dari kelompok Kus Bersaudara. Iya, dulunya Kus Plus diisi oleh lima bersaudara. Namanya tentu saja masih Kus Bersaudara, yaitu John Kuswoyo pada bass betot, Tony Kuswoyo pada gitar, John Kuswoyo pada vokal rhythm gitar, Yoke Kuswoyo pada vokal bass gitar, dan Nomo Kuswoyo pada drum. Kus Plus dan Kus Bersaudara pastinya tercatat sebagai pelopor musik populer di Indonesia. Sulit dibayangkan sejarah musik Indonesia tanpa kehadiran Kus Bersaudara dan Kus Plus. Formasi terbaik Kus Plus mungkin ada ketika era Tony Kuswoyo, Yon Kuswoyo, Yoke Kuswoyo, dan Muri, yang bertahan sejak tahun 1969 hingga 1987. Sampai saat ini, Kus Plus memang masih bertahan dengan personel asli yang menyisakan Yoke Kuswoyo saja. Iya, tentu saja aura rock'n'roll yang kerap mereka bawakan, pantas juga membuatnya tampil sebagai band rock paling berpengaruh di Indonesia. AK adalah sebuah grup band rock asal kota Surabaya, yang berdiri pada tahun 1967 dan berjaya sekitar paruh awal tahun 1970-an. Band ini dipelopori oleh Ucok Harahap, Zainil Abidin, Sunata Tanjung, Harisurmin, dan Peter Was. Nama AK sendiri adalah singkatan dari Apotek Kalyasin, usaha milik orang tua Ucok Harahap di Surabaya. Kehadiran AK memberikan warna baru bagi dunia musik Indonesia. Band ini dikenal dengan musiknya yang keras dan aksi panggung yang eksentrik, karena mempertunjukkan aksi teatrikal yang cukup mengerikan di atas panggung. Namun, eksistensi band ini tidak begitu lama, seiring dengan berpencarnya para personel AK yang membutuhkan band baru seperti Duo Kribo dan Sass. Selanjutnya ada Rocks. Nah, ini dia salah satu band rock cadas yang banyak menginspirasi band-band saat ini. Tidak heran sih kalau banyak anak band yang ngefans sehabis sama band yang sudah berdiri pada tanggal 1 April 1987 di Jakarta ini. Ya, abisnya musik mereka memang asik juga. Bahkan, Aryan 13 yang juga dikenal sebagai vokalis ringai, juga tidak sungkan untuk memuji Rocks sebagai salah satu band lokal yang jadi inspirasinya dalam nge-band. Rocks sendiri, tahun 2013 lalu, merilis album yang berjudul Jauh Dari Tuhan. Kemudian, di tahun 2017, merilis album Anthem. Dan bahkan di tahun 2022 kemarin, Rocks menggelar showcase bertajuk Rock Bergema di Hydro Cafe Jakarta. Showcase itu juga menjadi momen memperingati 30 tahun rilis debut album Rocks, yang dikenal juga dengan sebutan Black Album. Ya, bisa dikatakan, Rocks adalah grup musik beraliran heavy metal yang dalam sejarah musik tanah air, Rocks juga merupakan pelopor dari pergerakan musik metal atau underground di Indonesia. Band asal Bandung ini patut mendapat apresiasi lebih, karena sampai detik ini mereka masih sangat aktif naik turun panggung ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka merilis album pertama yang berjudul Raja di tahun 1997 dan melejitkan hits berjudul sama. Saat ini, riff diperkuat oleh Andi pada vokal, Teddy pada bass, Jikun pada gitar, Maggi pada drum, dan Ovi pada gitar. Sampai detik ini, mereka telah merilis album Raja tahun 1997, Salami tahun 1998, Nikmatinya aja tahun 2000, Dan dunia pun tersenyum tahun 2002, The Best Of tahun 2004, Pil Malu tahun 2006, 7 tahun 2010, dan 18 Years of Rock tahun 2013. Dan di tahun 2018 lalu, riff katanya mau merilis album, tapi belum tahu apa judulnya. Tapi mereka sudah ngerilis single yang berjudul Malikat Kecil, yang kemungkinan akan masuk dalam tracklist albumnya tersebut. Riff, aksi panggung mereka yang sangat asik abis, masih cocok kayaknya kalau manggung di atas panggung pensi. Masih mampu membakar panggung dengan semangat muda. Jamrud adalah salah satu band rock fenomenal dalam industri musik Indonesia. Mereka tercatat sebagai band rock Indonesia, yang pernah menjual hingga jutaan kopi album. Jamrud yang kita kenal saat ini awalnya bernama Jamrock, yang dimana perubahan nama terjadi akibat adanya pergantian manajemen terhadap band asal Cimai ini. Album-album Jamrud seperti Nekat tahun 1996 yang terjual 150 ribu kaset dan CD. Lalu ada album Putri tahun 1997 terjual 300 ribu kaset dan CD. Album Terima Kasih tahun 1999 terjual 800 ribu, dan Ingrat tahun 2000 terjual 2 juta kaset dan CD. Sehingga meraih penghargaan 5 kategori Ami Award 2001. Bahkan membawa mereka bersama Log Celebor, melakukan tur tunggal di 120 kota yang disponsori salah satu perusahaan rokok. Aziz MSCS juga diundang tampil di Jepang dan Korea, serta melakukan rekaman di Australia, dan melahirkan album Sydney 2002, dan terjual 1 juta kaset dan CD. Pass Band Band ini disebut-sebut sebagai salah satu pengebrak band-band indie untuk bisa tembus ke major label. Perjuangan Pass Band telah dimulai sejak tahun 1990. Formasi terakhir Pass Band digawangi oleh Yuki pada vokal, Trisno pada bass, Bang-bang pada gitar, dan Sandy pada drum. Pengaruh Pass Band sangat besar untuk generasi di akhir 90 hingga 2000-an. Ada satu lagu Pass Band yang sering banget dibawain saat tampil oleh band-band festival musik rock atau sekedar di cover band SMA, yaitu lagu berjudul Jengah. Sampai hari ini, Pass Band telah merilis album For Through The Sap tahun 1963, In No Sensation tahun 1995, Individuality tahun 1997, Psycho ID tahun 1998, Ketika tahun 2001, Pass 2.0 tahun 2003, Stairway to Seven 2004, The Beast of Pass tahun 2006, dan Romantic Lies and Bleeding tahun 2008. Dan di tahun 2021 lalu, Pass Band merilis album ke-10-nya yang mereka namakan Unshifted Experience. Album ini berbentuk mini-album, karena Pass Band hanya menyertakan 4 lagu di dalamnya. Edani adalah band hard rock dan heavy metal yang dibentuk pada tahun 1991. Band ini cukup sering berganti formasi. Pada awalnya, Edani terdiri dari Ekel Lamoh pada vokal, Ed Syarani pada gitar, lantas dilengkapi oleh Fajar Satritamar pada drum, dan Iwan Severius pada bass. Namun, band ini terlampau identik dengan image sang gitaris Ed Syarani yang memang diakui sebagai salah satu gitaris terbaik di Indonesia. Gaya Ed Syarani sedang beraksi, akan mengingatkan kita akan aksi English yang dari SDDC. Bersama Edani, Ed Syarani mencurahkan segala kemampuannya dalam bermain gitar. Impiannya menjadikan musik rock Indonesia paling tidak secara musikal sama kualitasnya dengan grup-grup rock barat berusaha diawujudkan. Hasilnya, semua orang mengakui, Ed Syarani sukses menciptakan musik rock yang bermutu, cabikan jemarinya yang berteknik tinggi, serta eksperimen distorsi soundnya yang kaya dalam album-album Edani membuat banyak orang berdejak kagum. Nampaknya dengan formasi manapun, Ed Syarani dan kawan-kawan, akan terus mengeber musik-musik cadas untuk memanjakan kuping para pengemarnya. Baginya, tidak ada alasan untuk menurunkan kadar distorsi dalam lagu-lagu Edani. Itulah Ed Syarani, jawara gitar yang selalu jadi sosok spesial bagi pecinta musik rock Indonesia. Koil Mereka adalah salah satu unit rock nyentrik yang dimiliki oleh Indonesia. Lahir dari tahun 1993, band yang saat ini diperkuat oleh J.A. Verdi Jantoro pada vokal, Donny Jantoro pada gitar, Leon Relego pada drum, dan Adam Flatflame pada bass masih mampu bertahan hingga sekarang. Koil, telah resmi merilis format digital untuk Extended Play atau EP berjudul Lagu Hujan pada tanggal 22 Juli 2022 lalu. EP Lagu Hujan bersama track-track di dalamnya bisa kalian dengarkan di seluruh layanan streaming musik. Lalu, kenapa band asal Bandung ini bisa dibilang nyentrik? Tidak jauh-jauh, karena kelakuan dan tingkah unik para personelnya. Tahun 2011 lalu, Hai melakukan polling kepada pembaca Hai, perihal band apa sih yang mending bubar karena sudah tidak oke dan jarang rilis album. Tanpa disangka, Koil malah jadi pemenang polling. Saat Hai konfirmasi perihal hasil pollingnya, sang vokalis Koil malah nyinyir-nyinyir saja. Hmm, sebuah tugas yang sulit untuk mendeskripsikan musik yang dibawakan oleh Koil. Tapi kalau merundut dari berbagai sumber, jika menyebut mereka sebagai unit industrial rock, gimana menurut kalian guys? Yang terakhir ada Seringai. Bagi yang gak percaya kehidupan kembali setelah mati atau reinkarnasi, mungkin kehadiran Seringai bisa jadi bukti bahwa satu band rock yang mati akan berganti dengan seribu band rock yang patut diwaspadai. Iya, memasuki era awal 2000-an, geliat musik rock Indonesia memang agak sedikit melemah. Karena katanya, industri musik gak berpihak dengan musik bising penuh distorsi. Tapi band yang digawangi oleh Aryan 13 pada vokal, Ricky pada gitar, Sammy pada bass, dan came out pada drum ini gak mau peduli. Mereka malah menirikan Seringai di tahun 2012 dan secara perlahan namun pasti, mulai menginvasi telinga orang-orang di Indonesia akan musik yang mereka sebut sebagai rock octan tinggi. Saat ini Seringai hampir selalu menjadi headliners di acara-acara musik, mulai dari PNC sampai festival musik rock bergengsi, semuanya mereka sambangi. Sampai saat ini, tercatat Seringai telah mempunyai beberapa buah rilisan. Dua buah full album dan satu EP, yaitu High Octane Rock EP 2004, Serigala Militia 2007, dan terakhir Taring tahun 2012. Namun akhirnya setelah penantian panjang selama 6 tahun, album baru Seringai keluar juga, berjudul Seperti Api. Diciptakan dan diaransemen secara kolektif oleh keempat personil Seringai. Dengan lirik dan cover album kembali dikerjakan oleh Aryan 13. Memakan waktu yang tidak sementar, proses pembuatan album ini dilakukan diantara padatnya jadwal panggung dan sibuknya kegiatan pribadi masing-masing personil Seringai. Sebagai pecinta musik rock, seenggaknya kita harus tahu band-band rock tanah air yang layak disandingkan dengan band-band rock dunia lainnya. Bahkan ada band rock Indonesia yang lebih melegenda di luar negeri daripada di tanah kelahirannya. Seperti The Tillman Brothers, yang bisa dikatakan mereka lah yang mengharumkan Indonesia sejak lama di kancah dunia pada genre musik rock. Yah, musik rock Indonesia memang sejarahnya panjang. Wajar aja sih, soalnya banyak banget ya para musisi hingga band-band yang punya andil besar dan akhirnya membuat kita bisa menikmati musik rock sampai detik ini. Oke guys, diantara deretan nama-nama tadi pasti masih banyak daftar band rock Indonesia yang belum masuk dalam pembahasan. Boleh banget ya, tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Dan sorry bro, tadi banyak yang beli bird karena saya lagi saryawan dan mulut lagi gak enak, tapi thank you ya. Oke sekian, dan salam rock and roll. Capek. Sub indo by broth3rmax